Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan saya M Imran Nah teman-teman pada malam ini saya akan mereview sebuah apa ya Review sebuah bisnis online mengatasi berbagai macam tipe pelanggan Nah ini ada salah satu pelanggan dari Imda Handicraft Nah ini pelanggan setia dari Imda Handicraft yang sudah beli 3 kali Dan tipe pelanggan ini unik karakternya buru-buru Karakternya buru-buru dan sedikit emosional Nah kadang-kadang juga bikin kita emosional Nah disinilah karakter pelanggan itu memang luar biasa banyak Dan kebetulan ini juga ada di grup reseller dari Marifat Bisnis Yang tadi sempat saya keluarkan dari grup Karena ada arogansi provokatif yang menurut saya Menurut saya dan menurut teman-teman anggota yang jabri ke saya Tidak paham akan membingungkan Maka sementara saya keluarkan dari grup reseller Nah ini adalah Saya buka lapaknya dia Transaksinya dia itu ada di salah satu tim kami Yaitu di Imda Handicraft Ini Imda Handicraft Nah ini adalah rapak daripada yang komplin Yang komplin Yang komplin barang Tidak sampai-sampai Namanya Raden Kradenan Wonosobo Oke saya ikutin aja gak apa-apa Saya ikutin Di ini Tapi saya coba Nah Dia order sudah tiga kali Ordernya ini resi otomatis Namanya Khoiril Kradenan Resi otomatis Sudah saya kirim ya Sudah saya kirim Sudah saya klik Apa ordernya Ordernya sudah saya kirim Sesuai dengan jadwal yang ditentukan Oleh aturan resi otomatis Tetapi pelanggan ini maunya Kalau order hari ini Jam sekarang harus dikirim sekarang Detik ini harus dikirim detik ini Nah memang macam-macam Padahal aturan di Bukalapak Penggemaran resi otomatis Itu kan dua hari ya Ada aturannya Nah kita mengikuti aturan itu Marifat Bisnis Itu ordernya kan lumayan banyak Resellernya juga ratusan Ratusan Dan bahkan saya lupa Ada berapa ratus Mungkin ada seribu lebih ya Resellernya Nah Karena jumlahnya banyak Maka pengiriman kami Memang Satu Satu kali 24 jam Kadang dua kali 24 jam Nah itu terjadi Reseller ini 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 transaksinya Memang rata-rata Kadang 200 Kadang 300 Kadang 500 Dia kebetulan Bacita Pipa Rokok Alamatnya ini Hoyril Keratenan Nah ini ya Reseller ini Ini sebenarnya Setiap chatting HBK chattingnya Nah dengan marifat bisnis Pertama kali pesan Tanggal Minggu 26 Ini Bersama barang Diterima sama Pipa Rokok Nilai 50.000 Setiap komplitnya Memang Setok ada kan Besok kirim ya kan Selalu begitu Selalu mendekatkan Bisa dikirim sekarang Selalu Memang iya bisa Saya kirim sekarang Bisa Kenapa saya jawab bisa Karena biar tidak Membawa perdebatan Artinya bisa Sekarang ini adalah Sesuai dengan TOP yang ada di Bukalapak Bukalapak Dimaksimalkan di hari ini Artinya begitu Kemudian bos Bos Bisa kirim hari ini kan Aku langsung bayarkan di Sekarang Kalau bisa kirim hari ini Pilihkan yang bagus-bagus ya Kemarin agak jelek Nah memang tipenya Tiba-tiba provokator Tiba-tiba provokatif Ya biasalah pelanggan Kita harus sabar Saya jawab Oke Siap mas Singkat pendek Ketika menemukan pelanggan yang provokator Itu Jika kita mau masih mengopeni pelanggan Ya seperti ini Harus sabar Oke mas Siap Oke Terima kasih Saya jawab Terima kasih Segera diproses Kemudian order lagi Yang kedua lagi Setelah begitu order lagi Barang diterima Kedua lagi order Kok lama prosesnya Enggak dikirim lagi ya kan Terlalu pertanyaan Pertanyaan provokatif Ini namanya pertanyaan provokatif Tetapi kita Sebagai pelanggan Harus sabar Harus Apa ya Harus tabar melayaninya Oke mas Hari ini karena masih finishing kemarin Dari kemarin Dia Mungkin tipe-tipe emosional Maka disinilah Kesabaran Harus ketat Tapi namanya manusia Kadang-kadang emosional juga Nah inilah uniknya pelanggan Bos Piyek Kok status Lom dikirim-kirim Barang Masa sampai Mau 4 hari Gak ada barang Cancel aja Gayanya memang Cancel aja Batalkan aja Mengancam Begitu Selalu ancam-ancam Padahal barang sudah dikirim Status sudah dikirim Ini katanya Mas ini juga ahli IT Cuman Ahli IT Atau enggak Saya kurang tahu Oke lah kita hargai Sebagai ahli IT Ya mungkin Belum paham Atau mungkin Memang Ya memang karakter orang Macem-macem Akhirnya sekirin shop Seperti ini Dan barang sudah diterima Order lagi nih Ini order lagi yang sempat Ribet dengan kami Pengiriman Kalau bisa Hari ini ya bos Halo Bisa dikirim sekarang Apakah masih SDTOK Oke bisa mas Katanya bisa dikirim Kok enggak dikirim-kirim Nah Maksudnya Hari ini dikirim Order langsung dikirim hari ini Langsung jetik ini juga Mungkin begitu Nah Masa Sudah beli 3 kali Kayak gini terus Cancel aja Kalau enggak niat jualan Nah Selalu provokatif Kita harus sabar Saya jawab apa Semua orderan akan dikirim Tenang saja Yang sudah Akhirnya saya jawab sedikit Saya baru jawab Dari 3 kali Yang emosional Saya jawab Sebenarnya enggak emosional Saya jawab apa adanya Tenang saja Sudah 500 kali Banyak juga mas Bahkan ada yang 700 kali Kok ada Kalau mau batal Ya monggo Ajukan pembatalan Saya tak melayani Yang tulus ikhlas saja Belanja di kami Nah Maksud kami Makan melayani pelanggan Yang tulus ikhlas Ini marah sepertinya Nah Screenshot semua chat Anda Sudah saya viralkan Di banyak medsos Bahkan saya buat Live streaming Di channel youtube Nah ini live streaming Jadi mas ini Akhirnya Setelah sahabnya begini Marah Nah dia langsung Mendobrak saya Di grup W.A. Reseller Saya buka grup resellernya Ya Ini pelanggan Nah pelanggan setia Ya 3 kali juga setia lah Bagus lah Pelanggan reseller Di grup reseller Ini di grup reseller Nah dia tadi Ini grup-grup Ini Ini cat langsung Dia itu Kan gini Saya kasih namanya BL Market pengacau Saya kasih nama pengacau Dia screenshot tadi Nah Aku kan bayar Aku kan bayar Dulu gak ngutang Ramu Lambe Di bukti ini Belanja 500 Di bukti ini Dia menuntut Mana buktinya Orang yang pelanggan kamu Yang belanja 500 Nah Dia melapak Bahwa maripat bisnis itu Nah di Imda Imdikraft itu memang Masih 900 Nah Tapi lapak Kami kan banyak Lapak kami banyak Franchise kami banyak Jadi kami melayani ribuan Dia gak percaya Oke lah gak apa-apa Nah Dia akhirnya Menuduh kami Sombong Imdikraft Saya pesen Malah dikatakan Gak tulus Padahal Dia mengaku ini Arogansi dan emosional Tapi wajarlah Sebagai pelanggan Dia mengakui Arogansi dan Bahkan saya Saya akan melayani Pelanggan yang tulus Dia merasa tertuduh Dikatakan gak tulus Gak tulus Apa-apaan ini Aku ramah Nanya Balasnya bisa-bisa Nah Dia merasa Merasa ramah Padahal Secara arogansi Mereka tuh arogansi Sejak awal Pertanyaannya Pertanyaannya memfonis Arogansi Dia dibilang ramah Memang rata-rata Orang yang tipe arogansi Tidak sadar Sama ketika Mungkin Omongan saya begini Orang lain melihat Arogansi juga banyak lah Itu harus dihargai Sebagai Apa ya Sebagai Sesama pelapak Sebagai manusia Kita hargai Wajarlah biarkan Kemudian ini Mohon maaf Saya mohon Ijin keluar grup Oh ini lain-lain Nah ini orang-orang Gak paham Kenapa ini dikeluarkan Karena Dari grup ini Dikira ini Kita tidak paham Banyak orang Akhirnya keluar grup Dan banyak orang Jabri ke saya Akhirnya Ya oke lah Saya keluarin orang ini Kesombongan Ini saya jawab begini Di grup Ini hasil jawaban tadi Di grup Nah Jadi karakter pelanggan Memang macam-macam Intinya kita harus sabar Intinya harus sabar Tapi kalau pelanggan Yang terlalu Arogansi Ya kita backlist saja Kita backlist Kita blokir Dan kita cari pelanggan Yang tulus ikhlas saja Karena karakter orang Macam-macam Nah itu Tergantung kita Apakah pelanggannya Seperti itu kita Kalau kita kuat makan Nanti Nah Monggo teman-teman Bisa Belajar dari sini Bagaimana Mengatasi pelanggan Memang pelanggan Karakternya macam-macam Akhirnya Mas Raden ini Saya keluarkan Dia keluarkan Dari grup Reseller Marifat Bisnis Inilah Teman-teman Teman-teman Vlogger marketing Marifat Bisnis Sebagai referensi Pemahaman Kepada berbagai macam Karakter pelanggan Pelanggan dan pembeli Kadang-kadang macam-macam Ada pelanggan emosional Ada pembeli emosional Wajar lah Tapi ya Inilah Uniknya Dan seninya Dari bisnis online Digital marketing Unik Kita akan mempelajari Karakter-karakter Berbagai macam Baik penjual atau pembeli Saya ini sama Saya ini sebenarnya Orang temperamen Orang temperamen Di dalam Menjawab Di dalam apa ya Sebenarnya orang temperamen Tapi Sebagai pemahaman karakter Oke So So is okay Terima kasih Teman-teman Kita bisa belajar dari sini Teman-teman reseller Marifat Bisnis Dan Semua pelanggan Marifat Bisnis Dan imdain ikraf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika ada kesalahan Semata-mata dari saya Jika ada kelebihan Itu hanya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!